Kedutaan besar Amerika Serikat untuk Indonesia bersama Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuka pameran edukasi tuberkulosis atau TBC di Taman Lumini, Komplek Taman Wisata, Cade Borobudur, Kabupaten Magelang, Minggu Petang. Dengan tajuk A Story of Hope, Edukasi, Upaya, dan Sejarah Pemerintah Amerika Serikat melalui USED serta Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dalam memerangi penyakit TBC di Indonesia sejak 1999 dipamerkan. Tak hanya melalui pameran edukasi, dalam peringatan hari tuberkulosis dunia ini, pesan kebudulian keluarga penderita TBC melalui puisi ikut ditampilkan. Dalam kesempatan tersebut, keluarga penderita TBC mengingatkan kepada seluruh masyarakat akan bahayanya penyakit TBC. Menuduki peringkat ketiga jumlah penderita TBC terbanyak di dunia, penyakit TBC masih menjadi ancaman serius terhadap ketahanan dan kesehatan global saat ini. Untuk itu, pemerintah Amerika Serikat mengajak pemerintah Indonesia untuk melanjutkan kemitraan dalam memerangi TBC dan mendukung kelanjutan kerjasama menuju Indonesia bebas TBC tahun 2030. di dunia, Sejak tahun 2003, pemerintah Provinsi Jawa Tengah menjadi salah satu provinsi di Indonesia yang mampu menekan jumlah penderita TBC. Selain regulasi, pemerintah Provinsi Jawa Tengah menempatkan seluruh lapisan masyarakat menjadi penyuluh sehingga angka penderita TBC mampu dikendalikan. Di samping itu tentu ada pramuka Bapak-Ibu kita coba gerakkan, khususnya ini Saka Bakti Gusada. Dia akan menjadi juru bicara, dia akan berkampanye terus-menerus untuk berkeliling agar semua mengerti dan semua berduli lalu mereka bisa mencegahnya, kita semua bisa mencegahnya. Peringatan hari tuberkulosis sedunia ini juga menandai 70 tahun hubungan diplomatik pemerintah Amerika Serikat dan Indonesia. Peringatan ini juga menandai 20 tahun kemitraan pemerintah Amerika Serikat dan Indonesia dalam memerangi penyakit TBC. Widodo Setiawan melaporkan untuk NET.